Hai beautiful people, perkenalkan nama aku Sofie dan selamat datang di Sofie's Story Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja So, di video kali ini sangatlah special buat aku Karena ada 3 orang sekaligus yang menginspirasi aku buat bikin makeup look ini Yang pertama ada JunoBirds, jadi aku nemu JunoBirds ini di Youtubenya Vogue Majalah Vogue itu, tapi di Youtubenya Jadi dia itu tuh pengen keliatan seperti alien gitu Dengan membuat warna kulitnya tuh warna-warni gitu loh Jadi kayak melihat aku tuh unik banget dan kayak lucu gitu Terus yang kedua, ada temen aku, Kalsiana Dia barusan aja bikin DIY face painting dan menurut aku itu tuh keren banget Dan aku pengen cobain sekalian Dan yang ketiga ada Mbak Dara, Mbak Dara ini tuh temen aku juga Dia barusan aja bikin kayak video lucu-lucuan gitu namanya Bu Nancy, jadi Bu Nancy ini adalah pemilik catering yang sangat amat kaya Raya Dan Bu Nancy ini sukanya pake baju atau outfit temanya tuh ungu dan zoom So menurut aku karena JunoBirds itu bukanya warna ungu Jadi pasti kalian lihat kalo aku bikin sekalian DIY face painting dan juga untuk outfitnya Itu Bu Nancy banget gitu So ya, akhirnya aku bikin makeup look ini Jadi kalo kalian penasaran gimana caranya bikin DIY face painting dan juga makeup look Antara JunoBirds, Nix, Began Den C Langsung aja kita tonton videonya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe Karena semua itu adalah gratis And now let's get to tutorial So yang pertama-tama kita butuh wadah terserah ini tuh Terus yang kedua kalian itu butuh alat untuk ngerok atau ngeduk bahannya nanti Terus kalian butuh baby wipes dan juga kalian butuh foundation yang kalian punya yang warnanya paling terang Dan juga yang terakhir adalah eyeshadow Yeay So yang pertama-tama aku sterilin dulu alat untuk pengaroknya dan juga wadah Ini aku pake baby wipes yang ada antiseptiknya Jadi insya Allah tuh terbebas dari kuman dan aman Oke Terus kita ambil foundationnya secukupnya aja Kita taruh di tempat yang tadi Kalo kurang nanti bisa ditambahin lagi Nah kira-kira aku ambil segitu Dan sekarang waktunya kita merusak eyeshadow kita So sebenernya aku tuh udah punya face paint Tapi gak ada warna yang aku pengen Aku tuh pengen yang warna ungu gitu loh Ungu muda gitu cuman gak ada Yaudah lah Terus abis aku kerok eyeshadownya Pokoknya dikerok aja Nah terus dicampurin ke dalam foundation yang tadi Abis itu kita aduk-aduk-aduk terus Sampai dia tercampur dengan rata Nah nanti hasilnya bakal seperti ini Tapi ternyata dia tuh kurang menurut aku Jadi aku tambahin lagi eyeshadownya Dikerok lagi dah gitu lah pokoknya Ntar ditambahin lagi gitu So sebenernya aku tuh dapet ini dari temen aku Terus aku juga lagi pengen nyoba aja gitu Apakah ini worth it or not Because kalo worth it ini bakal jadi murah banget gitu Gak perlu beli face paint ya kan Terus abis itu kita campurin lagi Pokoknya sampai dia menjadi seperti face gitu Nah itu ternyata terlalu thick Terus aku tambahin lagi sama foundationnya Pokoknya sesukanya kalian aja lah Biar agak cair-cair gimana gitu Nah terus hasilnya seperti ini Bisa kalian buat tulis-tulis Bisa buat apa aja Terserah kalian Terus hai So ya Terima kasih Sudah menonton Langsung selanjutnya Kita akan kembali ke tutorialnya Yay Hai semuanya Kembali lagi dengan bare face aku So pertama-tama Aku mau ngelem dulu alis aku Jadi kalo alisnya dilem itu Kan bulunya nempel tuh Nah akhirnya kita bisa gampang untuk mau ngubah bentuknya gitu Terus abis itu dibersihin sisa-sisa lemnya Pake tisu basah Abis itu dikipasin Biar dia cepet kering Nah setelah kering Terus aku pake Focal face powder yang nomor satu ini Untuk nge-set lemnya tadi Biar gak kegeser-geser lagi gitu Meskipun dia udah kering ya kan Terus brush sisa-sisa bedak tadi Yang gak nempel Biar lebih bagus aja gitu Nah abis itu kita pake Face painting yang kita bikin tadi Jadi enoknya pake face painting ini itu Karena dia kan terbuatnya dari foundation gitu ya Jadi dia tuh bisa nge-set gitu loh Gak kayak Yang face paint oil base gitu Dia kan jadi gak bisa nge-set Harus kita tutup pake Bedak warna terang Atau Bisa juga kalian set pake Eyeshadow dengan warna yang sama Cuman tetep aja Yang namanya foundation kan Kalian juga tetep set gitu ya Cuman dia tuh gak selengket Kayak Face painting yang oil base gitu loh Jadi kayak kalian pake foundation aja gitu Nah abis itu aku set lagi kan Tuh aku set lagi Biar lebih Awet aja Biar gak kegeser-geser gitu Ya pokoknya diset aja Keseluruh muka Nah abis diset pake bedak ini Aku brush lagi ya Dia itu gak tebel di satu sisi gitu loh Biar tebelnya Merata Yeay Terus abis itu aku pake eyeshadow Dari Revolution Ini yang aku pake Untuk face paintingnya tadi Karena gak tau kenapa Banyak pilihan warna aja gitu Jadi lebih gampang liatnya Terus aku pake Buat nge-bronze muka aku Nah aku pake Di brush Yang bentuknya kayak gitu tadi Di brush aja semuanya Di hidung Di bawah bibir Nah terus Ini juga aku sama Pake palette Revolution Tadi Untuk Ambil Blushnya Karena blush aku abis Dan disitu ada eyeshadow Yang warna pink-pink gitu Jadi yaudah Aku pake aja Terus kita mulai langsung Ke Bagian matanya Sama jadi Satu Muka ini Kayak gak satu muka deh Hampir satu muka Aku pake Eyeshadow Dari Revolution Nah abis itu Aku pake juga Eyeshadow dari Beauty Glaze Itu yang Jupiter Untuk ambil warna-warna shimmernya Karena di palette yang Revolution itu Aku gak ada warna shimmer Jadi aku pake palette yang lain Gitu Gampang banget sih Ini shadownya Kayak Yang simple-simple aja Karena aku kalau warna-warna gini Maksudnya kalau base-nya udah warna gini Aku takut Kalau mau bikin yang aneh-aneh Dan kalau gagal Itu Hapusnya susah Harus tumpuk lagi Pake warna kayak gitu lagi Jadi kayak Yaudah ambil aman aja gitu Terus aku pake eyeliner Ini dari Maybelline Untuk alis Karena alisnya Juno Birch Itu kan Kayak Seventies banget gitu loh Kayak yang cuman Satu garis Ternyata Satu garis itu Susah Coba liat nih Udah pelan-pelan Ternyata hasilnya Yeah Beda kan Kami sama cuy itu Itu tuh susah Aku kira itu Bakal segampak itu Tapi yaudah lah ya Terus ini aku bersihin aja Pake sisa facepin yang tadi Nah Sekalian aku bikin Wing liner Karena aku Pengen Juno Birch Versi aku Gitu Terus ini bawah mata Pake Lakme Kenapa versi aku Sebenernya Juno Birch Itu mukanya Kayak Kartuni banget Gitu loh Sedangkan Aku masih pengen Terlihat Sedikit glam Karena Udah tau Aku mungkin Gak bisa ya Bikin yang kayak kartun Gitu Jadinya kayak gitu deh Hai Terus ini aku Tambahin sedikit Shimmer Di bawah mata Sama Sama pake ini lagi Aku pake Untuk highlighter Karena bagus banget sih Kayak Tuh Bagus aja gitu Kayak keliatan banget Aku jadi terlihat seperti Ursula ya Nah abis itu aku pake Lip cream Ini tiga macem Ini buat dasarnya dulu Abis itu aku Tepok-tepok Dikit gitu Biar hasilnya tuh Yang pinggir-pinggir Kayak ngeblur gitu loh Warnanya Nah abis itu Aku pake lip gloss Dari Emina Sebenernya tuh Mau aku ombre kan Tapi aku pakenya Lip gloss dulu Baru warna yang lebih Gelap Nah ini Warna lebih gelap Pake faux color juga Abis itu Aku bikin Ala-ala Juno Birch Kayak Highlighternya Juno Birch gitu Meskipun aku udah pake Highlighter sendiri Jadi Kayak unik aja gitu Biar Lebih mirip Kayak Juno Birch Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax